Halo Friends, apakah kalian pernah bertanya, apa saja sih perbedaan dari AR dan VR? Bukankah kedua alat tersebut sama-sama digunakan untuk media daring? Oke, oleh sebab itu, tepat di video kali ini, saya ingin membahas tentang apa saja perbedaan dari AR dan VR. Dan, bagi kalian yang belum tahu apa itu AR dan VR, bisa untuk kalian cek di atas video ini. Dan, bagi kalian yang sudah penasaran, nantikan setelah yang satu ini. Namun, seperti biasa, bagi kalian yang suka dengan konten video seperti teknologi, jangan malu-malu untuk tekan tombol subscribe di bawah video ini. Karena subscribe itu gratis. Mari kita mulai. AR merupakan singkatan dari kata Augmented Reality, atau bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki arti Realitas Berimbu. Sedangkan, VR merupakan singkatan dari kata Virtual Reality, atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti Realitas Maya. Tapi, tapi, apa sih perbedaannya? Jika kalian mencermati video saya yang sebelumnya, yaitu tentang apa itu AR, kalian pasti tahu bahwa saya mengatakan, Kita sebagai pengguna akan merasakan tambahan-tambahan dunia maya, yang menyatu dengan dunia realita kita. Dan itu ada di menit ke 1 lebih 30 detik. Jika begitu, ini menandakan bahwa AR merupakan teknologi yang menjadikan dunia nyata kita menjadi lebih banyak objek gambar, sehingga dapat menambah penglihatan kita. Contohnya, seperti permainan Pokemon Go. Namun, jika kalian mencermati video saya tentang apa itu VR, kalian pasti tahu bahwa saya mengatakan, Teput dikatakan, Virtual Reality merupakan proses penghapusan dunia nyata di sekeliling manusia, kemudian membuat si pengguna merasa tergiring masuk ke dunia virtual. Yang sama sekali tidak bersentuhan dengan dunia nyata. Dan itu ada di menit ke 2 lebih 13 detik. Jika begitu, ini menandakan bahwa VR merupakan teknologi yang dimana penggunanya akan dibawa ke dunia virtual atau dunia maya, yang sama sekali tidak ada dunia nyata, sehingga kita tidak bisa melihat dunia nyata kita. Contohnya, seperti permainan Beat Saber, Tetris Effect, atau ada di Youtube yang ada kaitannya dengan kamera 360 derajat. Kesimpulannya, perbedaan dari AR dan VR adalah, jika AR merupakan penggabungan dari dunia nyata dan dunia virtual, sedangkan VR hanyalah dunia virtual, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Oke, tapi, bagi kalian yang bertanya, apa saja fungsi lebih detailnya dari AR dan VR? Mungkin video ini akan saya bahas di video-video saya selanjutnya. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk berkomentar apabila ada informasi yang kurang atau belum saya sampaikan. Saya Wildan, pamit undur diri dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton video ini.